dia ini dapat grafnya itu 4000 graf jadi emang bener-bener banyak banget lo bisa liat disini, ini hairline nya aja udah dimajuin yang harusnya disini nih, ini kalo lo liat disini kan sebenernya rambutnya oke guys kembali lagi ke channel spesialist rambut so kali ini gue akan share kan lo tentang pejuang ganteng yang melakukan transplantasi rambut iwis jadi yang belum tau juga itu kenapa, bro-bro semua yang ingin memperbaiki rambutnya untuk terlihat lebih ganteng oh jadi bro ini baru aja banget pulang dari transplantasi rambut ke Turki belum ada 3 hari lah ya, belum ada 3 hari video ini dibuat jadi semua pengurusannya ini kebetulan bro ini gue bantu sih dari PCR testnya, ada guide nya juga terus pokoknya semuanya lah ya, kecuali dia, pokoknya dia cuman nyiapin tiket pesawat doang selain itu, itu bantuannya via gue langsung aja ke bro ini jadi bro ini lo bisa liat nih, ini kondisi dia sebelum meras manas rambut bisa dibilang cukup parah lah ya ya kurang lebih nih, mungkin case nya itu mirip-mirip gua cuman mungkin kalau yang gua kan disininya itu masih agak tebel ya kalau dia ini kan, ini disini tuh udah mulai tipis juga kan harilannya udah mudur, plus ininya juga udah mulai tipis-tipis lo bisa liat nih, disini tuh udah tipis-tipis, cuman karena dia belakangnya jadi gak begitu kelihatan tapi kalau lu bisa liat disini tuh rongga-rongga ini udah kayak tipis-tipis gitu terus harusnya hair line nya ini harusnya disini lah ya ini kalau gua liat nih kerutannya disini kan jadi paling gak ini masih kerutan sih, disini lah disini, sekitarnya 1-1.5 cm emang bungunya kalau kebotakan tuh dia akan mundur ya ya paling gak disini lah disini, 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 disini ya paling gak, paling gak sih disitulah terus, gimana kondisinya setelah dia transplantasi rambut ya lu bisa liat nah, ini adalah salah satu contoh bro ini minta buat transplantasi rambut tapi gak dipotong jadi emang bisa banget sih guys, bisa banget kalau lu mau transplantasi rambut tapi gak dipotong bebas lo, itu sebenernya sebuah pilihan lu mau dipotong, mau enggak itu bebas, cuman menurut gua ya emmm compranya kalau misalnya lu gak dipotong itu mungkin ketika pembersihannya itu agak ribet ya soalnya kan ada rambut-rambutnya cuman pronya dia itu lebih ya gak kelihatan aja lu bisa tutupis dengan rambut-rambut lu yang ada gitu nah dia ini dapat kalau grafnya itu 4.000 graf jadi emang bener-bener banyak banget lu bisa liat disini ini hairline nya aja udah dimajuin ya harusnya disini nih ini kalau lu liat disini kan sebenernya rambutnya hairline nya itu udah maju sekitar hampir 2 cm lah ya ya satu, satu setengah sampai dua lah ini lu bisa liat disini sampai disini, terus sampai bakal sampai belakang jadi emang bener-bener menyeluruh banget nah ini bener-bener foto setelah transplantasi nya jadi masih merah-merah banget jadi bener-bener menyeluruh banget ya sampai belakang-belakang 4.000 graf itu juga nominalnya cukup banyak lah jadi lu bisa juga kan mau potong dulu, mau gak dipotong, itu bebas sih nanti mungkin gua akan update juga lagi ke lu progress bro ini nanti-nanti-nanti lah ya oke jadi gitu aja guys buat kalian yang pengen periki pengurusan transplantasi rambut bisa banget via gua, kalau gak via gua juga gak apa-apa itu hal lu juga cuman kalau kalian pengen yang lebih tanpa ribet ya bisa via gua, kalau gak ya gak apa-apa kalau gak, sudah gua bilang ya solusi kebotakan tuh cuman dua buat congol, kalau gak lu perawatan atau transplantasi rambut jadi, kalau lu mau menginvestasikan uang lu, ya mending ke dua hal itu oke gitu aja dari gua salam ke rambut cheers 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 cheers